Intro Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Sobat Mahardika Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT Di petang kali ini Seperti biasa kita akan terhubung Bersama dengan Jemaah Haji Kota Blitar Yang pasti tentunya di program kesayangan kita Yang selalu dinantikan warga Kota Blitar Info Haji Karena kita akan terhubung langsung dengan Salah satu Jemaah Haji yang ada di Kota Blitar Yang saat ini juga berada di Tanah Suci Saatnya kita ikuti informasi Haji Langsung dari Tanah Suci Kita sudah terhubung dengan Ustaz Khumayni Maksum Selamat petang Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini petang di sana jam berapa Pak Ustad Di sini masih jam setengah dua Setengah dua siang begitu Baru saja tuntas untuk menunaikan Sholat Jumat begitu ya Pak Ustad Injil Terus-terus Baru saja kita selesai Sholat Jumat Ada sebagian yang langsung sholat asarin Tadi minggu di sana Pak Ustad boleh diinformasikan Kegiatan apa saja yang Jemaah Haji Kota Blitar hari ini lakukan begitu Pak Ustad Dan apa yang akan dilakukan setelah Sholat Jumat ini Jadwalnya Untuk kegiatan Jemaah dari Kota Blitar khususnya Ini dikarenakan Dikarenakan besok hari minggu Setelah Sholat Subuh itu kita digeser ke Maka Maka tadi pagi setelah Sholat Subuh Diadakan Istiqosa Dipimpin oleh Kiai Muhtar Lubi Di lataran belakang Maki Nabawi Setelah diadakan Istiqosa Sebetulnya setelah Sholat Jumat ini Direncanakan pukul 2 Itu rencananya semua Jemaah akan dikumpulkan di hotel Cuma karena ada sebagian yang Milih tidak pulang Karena terlalu panas Sehingga menunggu sholat asar sekalian Ini terbilasan kan cuman dengan beberapa Jemaah asar Rencananya akan diadakan arahan dari Dr. Kloter Terkait dengan tip-tip menjaga kesehatan Karena banyaknya Jemaah yang meluh diserang Demikian untuk laporan tadi Oke Pak Humaidi Beberapa waktu lalu ada informasi Ada 2 Jemaah haji Asal Kota Blitar yang Dikabarkan sakit begitu Sekarang kondisinya seperti apa Pak Ustadz? Untuk Jemaah haji yang sakit Yang satu Bapak Tefer itu sudah kembali ke hotel Sudah bisa melaksanakan kegiatan Cuma karena kondisinya sepul Disarankan oleh ketua rombongan untuk istirahat sedia di hotel Sehingga nanti ketika bergerak bergeser ke maka Nanti sudah keadaan boleh siap melaksanakan ibadah Sehingga untuk di magina ini Beliunya sholatnya di dalam hotel di kamar Waktunya bumur sini Iya yang lagi Untuk bumur sini Sampai saat ini masih dirawat di klinik Di klinik haji Sehingga Untuk kabarnya juga belum terupdate Cuma masih dirawat gitu aja Untuk kondisi jelasnya Kita belum memperoleh informasi cara jelas Untuk informasi sekilas saja Pak Humaidi mungkin bisa disampaikan Ini Jum'ah Haji asal kelurahan mana begitu? Kalau Pak Taifur itu dari Bendogrit Kalau bumur sini dari tanggung ya Jangan salah dari tanggung Dari tanggung Oke Sejauh ini Sejauh ini sebetulnya Hanya mengeluh sesak nafas Tapi untuk Yang jantungnya sudah tertangani Hingga sesak nafasnya saja Oke Artinya sejauh ini yang bisa melaksanakan Ibadah secara menyeluruh Kecuali yang dua ini Pak Ustadz Ada berapa total jamaah hajinya? Total jamaah haji dari kota Blitar itu 107 Ditambah PHD 3 orang Sehingga total itu 110 Dari kota Blitar Untuk petugas kloter Itu 5 itu kan gabungan dari kota Blitar Dari Sumeneb juga ada yang dari situ Jadi untuk kloter itu Ada juga yang dari Kota Blitar petugasnya Yaitu kesehatannya Kalau tidak salah 3 Oke Pak Khumaidi Berhubung kita masih dalam Apa yang lain telepon Boleh diinformasikan Bagaimana untuk Jam makannya dari Jamaah haji Kemudian aktivitas tidurnya Seperti apa begitu Apakah tetap lancar Dan seperti biasanya Pak Khumaidi Untuk jadwal Pembagian makanan Itu Pagi Selat subuh Kita pulang dari Masjid itu biasanya Sudah siap tinggal ambil Kemudian Yang siang itu juga Setelah solat dur Nanti untuk yang makan malam Itu karena sekarang itu Tiga kali Itu yang malam Dibagikan setelah Kita pulang dari masjid Yaitu setelah solat isa Sedangkan Jadwal tidur ya Kita menyelesaikan Kita disarankan Untuk Memperbanyak istirahat Karena nanti ketika Kita di Makkah Itu mungkin Butuh tenaga yang extra Sehingga ketika Di majidnya ini Ini kita Menghima tenaga Sehingga tidak terlalu Kecapean Untuk Kesehatan Itu Karena banyak yang Lansia Ya disarankan Untuk tidak Terlalu Divorsir Karena disini Masih melaksanakan Ibadah sunat Sehingga nanti Jangan sampai Ketika yang wajib Itu malah kita Sudah kelelahan Demikian Sekilas info Pak Humaydi Mungkin nanti Jadwal bergeser Ke Mekah Tanggal berapa Begitu Atau Kapan Itu rencananya Kita mulai Kemekah Itu minggu pagi Setelah sholat subuh Nanti Kita Mungkin Menjadi Delapan bus Atau Satu Kulatur Itu Kota Miltar Tiga bus Tiga bus Itu nanti Kemungkinan Kita Berangkat Dari Hotel Itu Sudah memakai Kain ikram Kemudian Nanti Ketika Kali Wajib Kita Sudah Niat Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Direncanakan Setelah Sholat subuh Pada hari minggu Oke Baik Terima kasih Banyak Pak Humaydi Maksum Langsung Dari Madinah Begitu Mengabarkan Info Haji Di Sore Hari ini Semoga Yang sakit Segera sembuh Dan Kegiatan Kegiatan Atau Ibadah Semuanya Dilancarkan Begitu Pak Humaydi Besok Kita Terhubung Kembali Terima kasih Kami ucapkan Selamat Beribadah Semoga Lancar Selalu Amin 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 Haji hari ini Jangan lupa Ikuti Perkembangan Informasi Haji Langsung Dari Tanah Suci Di 95,9 MHz LPPL Radio Mahardika FM Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.